jadi ini di seberangnya kantor lurah kalideras guys mie ayam ijo guys waduh ini keliatan enak tadi ibunya bilang ini ijo nya itu dari sayur chaisim makanya gue cobain deh langsung aja yuk kita makan halo guys, balik lagi sama gue Agnas jadi gue pengen ini pertama kalinya mie ayam gerobakan ini murah banget guys, cuma 11 ribu tapi saya gak ada pangsit, gak ada bakso ibunya jadi jualan bener-bener mie ayam doang itu dia ada mie ijo guys, pertama kali gue biasanya kan mie nya kalau gerobakan tuh gue kayaknya gak pernah deh nemu selama ini gue makan ya, selama ini gue beli dimana gitu gue gak pernah nemu ada yang jual mie ijo pas dia nawarin mie ijo gue langsung tau gue, karena gue pengen nyoba ada rasa yang berbeda gak sih gitu oke sebelum makan kita doa dulu amin pertama kali biasa seperti eh, salah kan gue seperti biasa, gue pasti akan nyobain sih ayamnya dulu ayamnya empuk hmm, manisnya gue suka biasanya rata-rata kalau meskipun coklat begini kalau gue cobain tuh biasanya orang tuh apa ya, lebih cendung ke asin kalau ini manis dan gue suka hmm dan sambalnya jujur keatan pedes tapi sebelum sambalnya gue mau cobain sih mie nya dulu tuh mie nya unik ya tuh 11 ribu malep juga bayar terus pake toge juga ibunya asinnya pas lembut gak ada rasa yang kayak mode sayur gitu sih unik di warnanya aja ya cuma ini ibunya masaknya pintar loh al dente banget hmm 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 wah sambalnya pedes gue udah kena-kena air-airnya merembet wah sambalnya enak wah ini tipe sambal begini enaknya tuh dipakein kecap manis ya kita makan lagi hmm hmm pedes hmm hmm ayamnya tuh tipe yang manis biasanya tuh enggak loh guys biasanya tuh manisnya tuh agak-agak light ini tuh manis enak hmm hmm wah ini dibuat yamin enak hmm hmm endol hmm hmm mantep 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 terus tempatnya juga bersih ibunya hmm 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 enak gue mau kalau makan mie nya cepet nah disini tapi sayangnya sausnya sebenernya di sausnya pake saus bagus cuman gue lebih suka saus yang saus yang botol gede gitu loh yang kayak debak abang gitu jadi gue gak pake sausnya ini aja ada 3 orang yang makan disini terbukti mie nya enak dan gue suka karena ayamnya toppingnya itu bukan rasa rasa kari gitu jadi kayak semur gitu loh manis gitu ketemu sama mie nya yang asin gurih pas daun ayamnya banyak abis hujan tapi mendung gitu ya maksudnya tadi hujan terus tiba-tiba berhenti tiba-tiba keluar matahari tapi mendung dan gue demennya toppingnya itu ayamnya ada campur-campur kulit abis guys jadi yaudah guys gitu aja vlog gue hari ini jangan lupa untuk like komen share dan subscribe bye bye selamat menikmati